Salam Presiden Nomor Urut 01 Jokowi Dodo melakukan kampanye akbar di lapangan Ahmad Kirang, Bapu, Cuslaw, Siap Barat. Jokowi berjanji mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan potensi ekonomi sulpar. Dengan didampingi istrinya Iryana, Jokowi Dodo tiba di Bandara Tampapadang, Mamuju, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Jokowi dan Iryana menggunakan beca menuju lokasi kampanye. Sepanjang perjalanan, Jokowi dan Iryana disambut meriah masyarakat Sulawesi Barat. Sesekali, Jokowi meladeni warga yang ingin bersalaman dan bersuafoto dengannya. Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu mengambil salah satu handphone milik warga dan berselfie bersama. Kedatangan Jokowi di lapangan Ahmad Kirang juga disambut puluhan ribu masyarakat. Dalam kampanye ini, Jokowi berjanji akan mempercepat pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat. Jalan arteri utama munjung menuju bandara, pelabuhan laut masih kurang lebih 30 km lagi. Betul? Tidak. Perlu dibangun tidak? Tidak. Cepat atau nanti-nanti? Tidak. Siapa yang ingin cepat tunjuk jari? Tidak. Yang ingin nanti-nanti maju ke depan saya beri sepeda? Ini akan kita bangun secepat-cepatnya. Sebelum ke Mamuju, Jokowi terlebih dahulu menyapa pendukungnya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kampanyenya, Jokowi menargetkan meraih minimal 70 persen suara di Kalimantan Timur pada Pilpres 2019. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, pemeriksa di tengah orasi politiknya di Kota Bandung, Capres nomor 02, Prabowo Subianto, memperkenalkan orang-orang yang mungkin diangkat sebagai menteri jika ia memenangi Pilpres. Di antaranya, ialah Komandan Kogasma Agusarimurti Yudhoyono, Presiden PKI Sohibul Iban, serta beberapa petinggi dari partai pendukungnya. Di tengah-tengah orasi politiknya di Stadion Sidolik, Bandung, calon Presiden nomor 02, Prabowo Subianto, turut memperkenalkan nama-nama yang mungkin diangkat sebagai menteri di Kabinet Adil Makmur jika menang Pilpres April mendatang. Ia menunjuk para petinggi partai koalisi yang turut hadir dalam kegiatan itu, seperti Ahaye, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Edi Suparno, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Menurut Prabowo, orang-orang tersebut cukup kompeten jika diangkat dalam Kabinet Menteri Pemerintahannya Kelak. Saya mau jadi alat, saya tidak rela rakyat kita seperti ini. Negara kita harus kuat. Akan kuat kalau rakyatnya sejahtera. Rakyatnya sejahtera kalau kuangnya berada di Indonesia. Prabowo juga menambahkan mereka adalah putra-putri terbaik Indonesia yang dapat memperbaiki kondisi bangsa dan negara. Dan apabila terpilih, Prabowo akan meminta para menterinya menandatangani fakta integritas, tidak melakukan korupsi maupun memperkaya diri sendiri. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, INews melaporkan.